Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pemirsa Ibaskat TV yang dirahmati oleh Allah Bagaimana kabar kalian pada malam hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam penjagaan Allah SWT Amin Allahumma amin Alhamdulillah pada malam hari ini Kita dipertemukan untuk pertama kalinya Dalam acara Podcast of Mahasantri episode 2 Nah ada pepatan yang mengatakan Tak kenal maka tak sayang Tak kenal maka tak aruf Perkenalkan nama saya Aldila Fitri Desvita Nasution Saya biasa dipanggil Aldila atau Dila Saya Mahasantri Matali Pnabas Klaten Nah disini kita tidak akan sendiri Kita akan ditemani oleh teman perjuangan saya Yang insya Allah pada malam hari ini Akan berbagi ilmu kepada kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Perkenalkan nama saya Hena Rahmawati Biasa dipanggil Hena atau Rahma Saya Mahasantri Mahat Ali Ibnu Abas Klaten Semester 3 Satu perjuangan sama Aldila Gimana kak pada malam hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik Baik-baik sekali insya Allah Aldila sendiri gimana? Alhamdulillah insya Allah Baik Luar biasa Gimana malam hari ini semangat kah? Insya Allah semangat Harus semangat Iya kita harus semangat Karena kita akan ditemani oleh Pemirsa Ibaskat TV Iya betul sekali Oh iya kak Nah Di Mahat Ali Ibnu Abas Klaten Ini kan kita udah semester 3 nih Berarti tuh kita udah Satu setengah tahun Berjuang bersama-sama Di Mahat Ali Tercipta ini Iya insya Allah Satu setengah tahun ya Gak kerasa banget Kayak rasanya Barusan kemarin gitu Masuk ini udah Satu setengah tahun aja ternyata Iya insya Allah Alhamdulillah Allah mudahi Perjalanan kita Sampai pasal saat ini Alhamdulillah Nah Pemirsa Ibaskat TV Pasti penasaran nih kak Sama kegiatannya Mahat Sandri Mahat Ali Ibnu Abas Klaten Selama 24 jam Tolong dong kak Dispil aja nih Kegiatannya Mahat Sandri Selama 24 jam Oke Kegiatan Mahat Sandri Mahat Ali ya Dimulai dari bangun Biasa ya Kalau bangun itu Sebelum subuh Ya Bistu Kegiatan Masing-masing lah ya Bistu Salat subuh Berjamaah Kemudian ada Setelah subuh itu Namanya Isti'idat Isti'idat Pasti pemirsa Ibaskat penasaran nih Apa itu Isti'idat Ya jadi Isti'idat itu Sebuah kegiatan Yang mana di dalamnya kita Membentuk halakoh Tapi disana Nggak ada usadahnya Jadi disana kita halakoh Perkelas Nanti ada semester 1 sendiri Semester 3 sendiri Nanti kita disana Kayak Tafid Mandiri Mempersiapkan Apa-apa yang mau kita Setorkan Saat Tafid Di jam 8 nanti Nah Itu kan Isti'idat Mulai dari jam 5 Setelah subuh itu kan Sampai jam 6 Durasinya 1 jam Kemudian disambung Dengan halakoh Tapi halakohnya Jam 8 Jadi masih ada Jarak Kira-kira 2 jam 2 jam Untuk mempersiapkan diri Entah itu Mandi Makan Atau kegiatan yang lain Dan jam 8 Sampai jam Setengah 12 Kurang lebih Nanti disitu Kita ada halakoh Nah halakohnya itu Dibagi menjadi 2 sesi Nah Di 2 sesi itu Kita wajib Menyetorkan Hafalan-hafalan Al-Quran Yang sudah kita persiapkan Nah tapi disitu Di 2 sesi itu Ada Istirahatnya Alhamdulillahnya Istirahatnya Durasinya Kurang lebih 30 menit Dimulai dari jam Jam 9.45 Ya 9.45 Sampai jam 10 Lebih 1.4 Nah setelah itu Selat duhur Nah setelah duhur Kita ada Kuliah Masya Allah Jadi kuliahnya Siang-siang Kuliahnya mulai Jam 1 Sampai jam Setengah 3 Ya itu Kuliah yang pertama ya Kemudian nanti Asar Selat asar Kita lanjut Kuliah lagi Masya Allah Luar biasa Kuliahnya Biasanya sampai jam 5 Atau bahkan Sering sampai Hampir mahrib Tapi gak apa-apa Insya Allah Semua yang kita lakuin itu Akan membawa kebermanfaatan Untuk diri kita sendiri Maupun orang sekitar nanti Insya Allah Amin Insya Allah Nah setelah mahrib Aslinya setelah mahrib itu Kegiatannya kosong ya Free Untuk kebutuhan masing-masing Tapi Kebanyakan dari kita Memanfaatkan waktu Habis mahrib itu Untuk Meroja'ah Insya Allah Untuk dilawa Istidat lagi ya kak Untuk istidat Ya bener Karena dirasa Kalau istidat cuma pagi Satu jam ya kak Itu kayak rasanya kurang banget Bener-bener Jadi kita Setidaknya ya Doble-doble Nyuri-nyuri waktu gitu Nah habis itu Habis isya Biasanya ada kegiatan Dari BEM Entah itu kegiatan Yang berupa kajian online Belajar malam ya Atau offline ya Belajar malam Wajib itu Meroja'ah pelajaran Yang udah kita pelajarin tadi Dan gak lupa Yang sering Banget Kita Lakuin Kalau habis isya Ataupun Habis kegiatan BEM Apa itu Rapat Rapat bersama ketua BEM ya kak Untuk merealisasikan Program kerja kita Selama satu tahun Evaluasi Atau Yang lainnya Masya Allah ya kak Ternyata kegiatan kita Super padat Tiap hari berulang Alhamdulillah Kali ya kak Tiap hari berulang-ulang Terus juga Monoton ya kak Monoton Ya gimana ya Ya kayak gitu Berulang dari hari Senin Sampai Jumat Spesial Nah di hari Jumat nih Kalau hari Jumat Gak halakoh sesi 1 Sesi 2 gitu Enggak Tapi kita Kalau setiap hari Jumat Itu tasmi Tasmi itu Menyetorkan Muroja ahli majus Yang sudah kita hafal Itu setiap hari Jumat Masya Allah Jadi tambah kerasa banget itu Berkahnya hari Jumat Bener Udah mempersiapkan Untuk halakoh Setiap hari Itu juga harus mempersiapkan Buat tasmi hari Jumat Belum lagi Kalau ntar pas kuliah Presentasi Masya Allah Ya ya Umdatul ahkam Masya Allah Masya Allah Semoga apa yang didapatkan oleh kita Ya Kak dan Mas Santri lain Baik ilmu agama Faulan Al-Quran Dan juga Pengalaman di PPTK Ibn Abbas Bisa Allah berkayahi Dan bermanfaat Untuk diri kita sendiri Untuk keluarga Masyarakat Amin 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 Nah Kak Ngomongin masalah Kegiatan Mas Santri Yang super padat Plus monotone ya Lumberannya seorang manusia Itu kan pasti merasakan capek Jenuh Bosan Iya Jika dihadapi dengan kegiatan yang super padat Kayak tadi itu Nah Pasti Pemirsa Ibn Abbas KTV ini penasaran Sama Bagaimana sih Cara Kak Hena untuk Menghadapi rasa capek Ketika itu datang Menghampiri Oke Pertanyaannya menantang ini Iya Dimana caranya menghadapi capek ya Capek Emang sih Capek banget rasanya Tapi Cara aku Nghadapiin semuanya itu Kayak gini Jadi aku Menumbuhkan rasa kesadaran aku Bahwasannya aku mempunyai tujuan Kenapa aku ada disini Kenapa aku belajar disini Kenapa aku harus berjuang disini Dan aku Selalu mengingat Tujuan itu Di saat Entah itu aku Duh Entah itu Aku lagi gak bersemangat Aku ingat tujuan itu Dan aku sadari Bahwasannya Tujuanku Yang aku canangkan itu Enggak akan aku capek Kalau aku Menyerah gitu aja Kalau aku putus asa gitu aja Itu sih Simpelnya kayak gitu Kalau Al-Dula sendiri gimana? Kalau aku Biasanya ya kak Kalau lagi capek Biasanya aku harus Menepi dari keramaian Masya Allah Biasanya harus Mencari tempat sepi Ya dimana disitu Cuma ada aku Alam semesta Dan hanya ada pada Hanya ada Allah gitu ya Masya Allah Nah abis itu Biasanya aku disitu merenung Kan karena Yang kita ketahui Bahwa sebaik-baik Sebaik-baik penegur Sebaik-baik Apa namanya Motivator itu kan Diri kita sendiri ya kak Nah pada saat itu Aku Berwisata masa lalu Tentang mengingat-ingat kembali ya kak Tentang perjuangan Keinginan Untuk sebuah kuliah Terutama dalam Ilmu agama Dalam ilmu fikir Dan Alhamdulillahnya Bisa Bisa menghafal Quran gitu Dan hal ini Sudah bisa didapatkan Paket komplit Di Matalib Nubaz Kelaten Masya Allah Luar biasa Nah pada saat itu ya kak Pas kita daftar itu kan Kurang lebih tuh Ada seratus orang ya kak Iya seratus lebih Bener 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 Nah yang diterima itu Cuma 28 orang Dan dua orangnya itu Ada Apa namanya Tidak bisa melanjutkan Karena ada Ujur syari Nah Kalau dipikir-pikir ya kak Mereka yang daftar itu Adalah orang yang Pasti Jauh Lebih hebat Daripada aku pribadi Dan mungkin Cita-cita mereka juga Luar biasa Dan Alhamdulillah Kodarullah Allah Tetapkan Aku menjadi Salah satu Mas Santri Untuk bisa berjuang Di Mahat Ali Ibn Abbas Klaten ini Dan hal ini tuh harus Apa ya Sebagai Acuan Untuk Sebagai motivator Sebagai obat Ketika aku capek Ketika aku lelah Berjuang di Mahat Ali ini Nah yang telah Yang telah diketahui Kan bahwa Nah Surga itu kan Dikelilingi oleh Apa-apa yang Tidak disukai Lewat nafsu Sedangkan neraka Dikelilingi oleh Apa-apa yang Dilingi oleh Lewat nafsu Nah Di Mahat Ali Ibn Abbas Klaten ini Banyak banget Hal-hal yang ditentang Lewat nafsu nih Kita ditentang Produktif Ditentang Untuk berjuang Untuk mencapai Target kita yang Selama Setiap semester Itu harus Dicapai ya kak Dan targetnya itu Tidak main-main Masya Allah Benar-benar Harus berjuang Secara totalitas Dan itu Alhamdulillah Sudah berjuang Dan itu harus Menjadi acuan Harus Bisa menjadi Untuk selalu bersyukur Di sini Dan insya Allah Jika semua Rasa lelah Kecapean Jika kita Luruskan niat kita Semata-mata Hanya mengharapkan Wajah Allah Insya Allah Maka surga adalah Pelabuhan terakhir kita Iya insya Allah Benar-benar Benar banget Insya Allah Semua yang kita lakuin di sini Tidak akan berbuah sia-sia kok Capeknya kita Perjuangannya kita Semuanya akan berbuah Manis Di masa depan Kelak Insya Allah Entah itu Buahnya untuk diri kita sendiri Keluarga Maupun orang-orang sekitar nanti Benar Jadi kita harus Benar-benar Bertahan Bertahan Sampai akhir Iya Aku Aku juga ingat sih Ada Aku pernah baca buku Bahwa ini Bahwasannya Jasad kita Badan kita Tidak akan berhenti bergerak Kalau badan kita Tidak digerakkan Untuk ketaatan Maka Otomatis Jasad kita Badan kita Akan Mengerjakan Suatu keburukan Nah Kita patut bersyukur nih Di sini Semua selama 24 jam Dari pagi Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Semuanya udah diatur Semuanya udah ada peraturannya Jadi kayak seolah-olah Dosen-dosen kita Semuanya itu Menginginkan Benar-benar yang terbaik Buat kita Biar gak ada celah sedikit pun Untuk kita melakukan keburukan Ini sih yang patut kita Syukuri di sini Masya Allah ya kak Benar-benar Harus banget kita syukuri Di samping Kuliah Viki Sekaligus Tafid Dijadiin satu Yang mana ini Yang jarang banget Kalau dijadikan Jadi satu Ini harus disyukuri Banget Banget Nah Salah satu cara syukuri kita Yaitu memaksimalkan Apa-apa yang harus kita lakukan Di sini Gitu ya Gak boleh menyerah gitu aja Oh iya Aku jadi ingat nih Dulu Ustadzku pernah Memberikan patuah Iya Pasti pendok dulu Jadi Beliau memberitahu tentang Definisi istirahat yang sebenarnya Jadi Istirahat itu Bukan yang Kita ketahui bahwa Istirahat itu Hanya Tidur-tiduran Mager-mageran Kayak Nonton-nonton Gitu Reflesing Tetapi Istirahat Definisi istirahat Yang sebenarnya itu adalah Ketika kita Apa namanya Berganti dari Kegiatan satu Kegiatan yang lain Kayak kita capek Capek duduk Ya kita istirahatnya Berdiri gitu Capek berdiri Ya kita istirahatnya Ya Tidur Habis itu Kegiatan yang lain itu Namanya istirahat Iya lanjut lagi Jadi kayak gitu Nah Pemirsa Ibasika TV Yang rahmati oleh Allah Bahwasannya Cita-cita Impian Kesuksesan Akan didapat Di dalam proses yang panjang Dan terkadang Di dalam proses tersebut Dihiasi oleh Kegiatan yang super padat Monoton Dan hal ini Tidak akan bisa dilakukan Oleh generasi yang lembek Yang rapuh Yang mudah menyerah Yang tidak kuat tekanan Walaupun dia memiliki Gagasan ide yang kreatif Nah Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas nih Tentang sebuah fenomena Generasi Stauberi Yang harus diwaspadai Dan harus diwaspadai Oleh kita Sebagai generasi muslim Sebagai pemuda muslim Untuk Sebagai penentu Peradaban Agama kita Penentu Peradaban Negara kita Nah Jangan sampai kita terjerat Di dalam generasi Stauberi ini Nah Kak Apa sih Definisi dari generasi Stauberi ini Dan Apa aja karakter-karakter Dari generasi Stauberi ini Oke Generasi Stauberi Jadi generasi Stauberi itu Adalah suatu generasi Yang mana generasi itu Mempunyai karakteristik Yang hampir sama Seperti Stauberi Kita tahu ya Bersanya ini ada Stauberi Ada gambar Stauberi Alhamdulillah Ini Stauberi ini Dari luar tampak menawan Bagus Menarik Tapi Ketika sedikit saja Dia dibanting Atau Kena kurasan sedikit saja Dia langsung kayak Seolah-olah hancur Ya lembek ya Karena emang Pada dasarnya Emang dia tuh Lembek Jadi sama Orang-orang yang Dari luar Nampak dia menawan Mempunyai ide Gagasan kreatif Yang tampak Wow banget Gitu lah Tapi ketika dia Dihantamkan oleh Suatu tantangan Atau suatu masalah Dia merasa Aduh aku gak bisa nih Udahlah Aku nyerah aja Aduh nih Kayaknya aku butuh Healing nih Kayak gitu Nah Karakteristiknya Seperti apa Karakteristiknya tuh Satu Dia adalah Orang yang terbiasa Hidup simple Karena kita tahu ya Bahwasannya Dengan kemajuan teknologi Saat ini Semuanya mudah diakses Mau ngapain aja Semuanya udah gampang Nah karena Mereka terbiasa Hidup mudah Jadi mereka kayak Seolah-olah Jadi orang yang Kurang Sifat berjuangnya Kemudian terbiasa Hidup simple itu ya tadi Jadi karena dia Kurang kuat Rasa berjuangnya Jadi ketika Dia dihentamkan Oleh suatu Hal yang menuntut dia Untuk berjuang Dia ngerasa Aduh aku gak bisa Aku gak pernah kayak gini Gitu Jadi dia Gampang menyerah Gampang mengeluh Menyalahkan keadaan Dan Alakulihal Semuanya ini Gak akan bermanfaat Apa-apa Entah itu Untuk dunia sendiri Maupun Orang lain Orang sekitarnya Kayak gitu Terus Juga Aslinya ya Generasi Surabari Yang mempunyai Karakteristik Seperti ini Sudah Allah Wanti-wanti Dari jauh Jauh hari Jauh hari Jauh peradaban Iya Sudah Allah Wanti-wanti Dalam Al-Quran Itu Surat Anissa Berbunyi Allah udah benar-benar Wanti-wanti Takutlah kalian Apabila kalian Meninggalkan Generasi kalian Yang mempunyai Sifat Di Afan Di Afan ini Kalau di dalam bahasa Arab Artinya lemah Tapi bukan Lemah secara fisik Lemahnya ini secara mental Kalau lemah fisik Di dalam bahasa Arab Itu Wahnan Kayak Di surat Maryam itu Wahnan Ini lemah Tapi lemahnya secara mental Allah Emang benar-benar Sudah Wanti-wanti Jangan sampai Keturunan-keturunan Kalian Orang-orang Setelah kalian itu Berisi orang-orang Yang mempunyai Karakteristik Strawberry Bergenerasi Strawberry Ataupun Yang Istilahnya Mentalnya Lemah Benar-benar Allah Wanti-wanti Kenapa sih Emang benar-benar Generasi Strawberry Yang mempunyai Karakteristik Yang udah aku sebutin tadi Enggak akan bawa manfaat Apa-apa Entah itu untuk dirinya sendiri Untuk dirinya sendiri Maupun orang lain Untuk dirinya sendiri Mesti kita enggak maukan Jadi orang yang Gampang nyerah Enggak mau jadi Orang yang Gampang ngeluh Soalnya kalau Gampang ngeluh Gimana ya Enggak akan ada Sesuatu yang dia capai Enggak akan dapat apa-apa Terus kalau Buat orang sekitar Contohnya kayak gini Bayangkan Bayangkan aja Bayangin aja nih ya Kalau seumpama Negara ini Diisi oleh Pemimpin-pemimpin Atau orang-orang Yang berkarakteristik Seperti tadi Orang Dia Nyelesain Masalahnya sendiri aja Belum bisa Gimana Kalau dia Nyelesain Masalah orang lain Masalah umat Jadi ini harus Benar-benar Diwanti-wanti Harus benar-benar Diperhatikan Jangan sampai Generasi Strawberry Yang bermental Seperti ini tuh Semakin berkembang Biak hari demi hari Terlebih lagi Kita tahu ya Bahwasannya Zaman ini Aslinya adalah Zaman yang Lebih sulit Daripada Zaman fitnah ya Di satu sisi Teknologi emang Berkembang canggih Tapi Dampak-dampak buruknya Juga Tambah berkembang Itu satu Terus kita tahu Bahwasannya Ilmu Ilmu kedokteran Ilmu kedokteran Itu Semakin Kesini kan Semakin Canggih ya Semakin modern Semakin modern Tapi ternyata Di satu sisi Masih banyak Orang juga Yang mempunyai Penyakit-penyakit Yang semakin hari Juga semakin berkembang Juga Ilmu Arsitektur Sekarang Makin Bertambah pesat Tapi Di lain sisi Juga ternyata Orang-orang yang Belum mempunyai rumah Orang-orang yang Masih Standarnya Kelendangan ya kak Kayak gitu juga Anak jalanan Belum tertangani Asalnya emang Zaman sekarang itu Lebih sulit Jadi kita perlu Untuk lebih Menguatkan mental kita lagi Gak cuma kita sih Orang-orang sekitar kita Teman kita Bahkan Anak-anak kita Anak-anak kita kelas Anak-anak kita kelas Iya Itu Oh iya kak Aku jadi teringat nih Sama Kemarin Aku baca Tweet Kayaknya ini Dari salah satu Generasi Stoberi nih Jadi di dalam tweet itu Dia tuh menceritakan Tentang Problematika kehidupannya Jadi Kayak curhat gitu lah ya Di media sosial Di twitter Jadi ini aku minta izin Sama pemisai Basket TV Untuk bisa menenturkan Apa yang dituliskan oleh Generasi Stoberi tersebut Jadi Dalam situ Dia ngomong Gue anak umur 21 tahun Dan gak nyangka bahwa Kuliah itu Seburuk Untuk kesehatan mental dia Nah Sementara satu kemarin Apa namanya Dia tuh udah di Hujani oleh Tugas yang super banyak Terus materi yang super banyak Dan akibatnya Waktu dia buat Healing Buat step reward tuh Kurang banget Yang tadinya dia bisa nonton Netflix Yang tadinya dia bisa Chat-an sama Bestie Sekarang tuh kayak Sulit banget gitu Nah Jat-an sama Bestie Jat-an sama Bestie Sulit banget Nah Kayaknya Gue belum siap deh Buat kuliah saat ini Dan udah minta izin Sama orang tua Buat Cuti dari kuliah Selama 6 bulan Untuk fokus healing Ini betulnya Sudah bulan cuti Masya Allah Kayak cuti Kayak cuti ibu hamil Nah tapi Orang tua gue tuh Nggak izinin Malah ngomong Gue tuh anak yang manja Nah orang tua gue tuh Nggak iur banget sih Nggak hati-hati banget sih Sama mental Kesehatan mental gue gitu Dan Sekarang gue tuh bingung Kalau gue paksain Maka nilai IPK gue tuh Bakalan hancur gitu Nah jadi sekarang Gue lagi bingung nih Gue sebagaimana Diakhiri dengan emot menangis Kayak Gimana nih pendapat kakak Tentang tweet yang tadi aku Ucapkan ya Aku katakan Oke berarti Kurang lebih tadi Si anak umur 21 tahun Eh 21 tahun Kayaknya Itu Dia stress ya Mungkin Iya benar-benar Sama tugas-tugas kuliahnya Kaget Kaget kak Kaget Ya jadi gini Aslinya wajar-wajar aja Kalau orang ngerasain stress Ngerasain stak Ngerasain Gimana ya Ya stress kayak gitu Soalnya aku juga pernah ngalamin gak gitu Iya ya ya Tapi tinggal gimana caranya Menghadapinya gak Menghadapinya Menghadapi stressnya itu Gimana cara kita Mengolah Di stressnya itu Nah aslinya Menurut ilmu psikologi Yang sedikit aku ketahui Jadi Cara mengolah stress itu Ada banyak Banyak banget Nah ini aku sebutin Beberapanya aja ya Salah satunya adalah Emotion focus coping Apa itu emotion focus coping Jadi emotion focus coping itu Cara menghadapi masalah Cara menangani stress Nah caranya itu dengan Mengalihkan fokus kita Ke hal-hal yang membuat kita senang Jadi contohnya Kalau sekarang nih Kita lagi stress Karena tumpukan banyak tugas Nah kita Agak bergeser sedikit tuh Mengalihkan fokus kita Ke hal-hal Yang membuat kita senang Istilahnya kayak Break dulu sebentar Nah Secara ini emang Apa ya Bikin kita senang Iya Cuma Masalahnya 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 gak selesai Masalahnya gak selesai Iya Soalnya kan Dia kan gak nyelesain Tapi malah seolah-olah Kayak melarikan diri sebentar Benar-benar Nah padahal Sejauh apapun Dia berlari Masalah Ujung-ujungnya Dia akan kembali lagi Dan masalah Tak bakal harus Dihadapi Gitu Berarti masalah itu Kayak bayangan ya Masalah kayak bayangan Gak akan Selesai kalau gak dihadapi Benar Nah terus Cara yang kedua yaitu Problem fokus coping Nah problem fokus coping ini apa? Problem fokus coping ini adalah Cara menghadapi masalah Dengan Itu tadi Menghadapi Menyelesaikan Hal-hal yang membuat dia stres Nah Dia itu rela Sabar dulu sebentar Mati-matian Ngerjain tugas sebentar Biar masalahnya selesai Contohnya kayak tadi Dia ngerasain Stres karena Suatu tugas Nah dia gak akan Dia itu sadar Aku tuh gak bakalan Selesai dari stresku ini Stresku ini gak bakal hilang Kalau aku gak Nyelesain Masalahnya ini Jadi udah dia Sabar dulu sebentar Nyelesain masalahnya dulu sebentar Nyelesain tugasnya dulu sebentar Biar Masalahnya jadi selesai Emang Ini cara yang paling efektif sih Benar-benar Kalau pengen masalahnya selesai Ya dihadapi Gak lari Tapi di Satu sisi Disamping banyaknya Cara-cara Yang sudah dijelaskan Aku cuma jelasin dua sih ya Tapi aslinya ada banyak Pengecaranya Samping itu semua Ada satu cara Ada satu hal Yang harus kita Ikut sertakan Dalam Setiap Kita mau menyelesaikan Menyelesaikan sesuatu Apa itu Yaitu dengan Sebentar Ini aslinya Cara yang paling Manjur sih Minta tolong Dengan sabar Dan sholat Iya Emang ini Benar-benar Manjur sih Dan ini emang Janjinya Allah Kalau kamu mau minta tolong Ya minta tolongnya Jangan sabar Dan dengan sholat Ini juga udah Allah buktiin Udah Allah realisasiin Dulu saat Rasulullah Di masa-masa Amul Husni Kita tau kan Amul Husni itu apa Amul Husni itu Tahun kesedihan Nah tahun kesedihan Dimana Disitu Rasulullah Emang benar-benar sedih Soalnya di dalam Satu waktu Yang jaraknya Enggak panjang Rasulullah kehilangan Orang-orang yang dia sayang Bayangin Dalam satu tahun Kehilangan pamannya Kehilangan istrinya Wajar banget Kalau Rasulullah sedih Nah disini kita Lihat Gimana caranya Allah menghibur Rasulullah Allah itu menghibur Rasulullah Dengan mengisra' mi'ratkannya Dan kita lihat endingnya Endingnya isra' mi'rat itu Rasulullah diberi wahyu Untuk sholat Nah secara gak langsung Allah itu ngomong-ngomong gini Wahai Muhammad Kamu sedih Nih aku kasih obat Obatnya sholat Masya Allah Secara gak langsung Allah itu ngomong gitu Dan ini Sudah Rasulullah Buktiin Sudah Allah realisasikan Jadi kita sebagai umatnya Patut untuk Apa ya Melaksanakan Apa yang sudah dicontohkan tadi Gitu Di samping kita ngelakuin Emotion focus coping Atau problem focus coping Kita juga jangan lupa Kalau ada Satu Hal yang paling manjur Kalau kita pengen Masalahnya selesai Yaitu Wasainu Misabri wasolah Insya Allah Kalau kita Nyandarin semuanya ke Allah Insya Allah Semuanya Bakal baik-baik aja Suaka-nya ini sih Yang bikin kita Sama bertahan disini Iya Benar-benar Jadi ketika Masalah datang itu Harus dihadapi Dengan Dan hal yang paling manjur itu Tadi Wasainu Bisabri wasolah Minta pertolongan Kepada Allah Di dalam sholat Karena sholat itu Khususnya doa ya kak Doa Jadi kita disitu Benar-benar banyak Meminta sama Allah Tentang kita cerita Tentang masalah kita Apa aja Tentang semuanya Tentang problematika hidupan kita Dan Ketika apa namanya Masalah kita itu Tidak sebesar Allah itu memang besar Dan masa akhirnya itu Tidak sebesar Allah gitu Jadi Insya Allah pasti Bakalan ada Jalan ketika kita Ada saja jalannya yang Allah kasih Benar Dan gak disangka-sangka ya kak Iya Ya Karena Sesungguhnya In Allah ma'asobiri Kelanjutannya Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang Yang bersabar Benar-benar Mirsai Basika TV Yang diahmati oleh Allah Kemunculan generasi Stoberi yang sangat Memprihatinkan Sebagai penentu Mata angin peradaban Dan juga Sebagai pemimpin Dirinya sendiri Sebagai pemimpin Untuk dirinya Untuk keluarga Masyarakat Agama Dan juga negara Karena karakter-karakter Mereka yang Mereka miliki Yang tadi telah disebutkan Mereka yang rapuh Mereka yang mudah menyerah Mereka yang tidak kuat tekanan Ketika ada masalah Bukannya dihadapi Malah di Alihkan pada healing Padahal yang telah kita ketahui Bahwa masalah Jika tidak dilakukan Eh tidak diselesaikan Maka dia tidak akan Pernah selesai gitu Iya Dan mungkin bisa saja Makin rumit gitu Nah Terus yang telah kita ketahui Bahwa setiap akibat itu Pasti ada penyebabnya Dan akibat Dari adanya Generasi strawberry ini Pasti ada penyebab Faktor-faktor Yang mendorong Kemunculannya Nah Pemirsa Ibas KTV Pasti penasaran nih Apa aja sih Faktor-faktor Yang mendorong Kemunculan Generasi strawberry ini Oke Faktor-faktor Penyebab Munculnya Generasi strawberry Aku Belum jadi orang yang Expert di hal ini sih Cuma dari beberapa Yang aku baca Dari beberapa Yang aku lihat Yang aku Dengar Salah satu penyebab Munculnya generasi strawberry Adalah Keluarga Ya kita tahu bahwasannya Keluarga itu Adalah Madrasah pertama Organisasi pertama Yang dilakukan manusia Yang mana Segala hal Yang dilakukan Di sana Entah itu Dari orang tuanya Dari anak saudaranya Berpengaruh kepada Jiwa seseorang Jadi Patut digarisbawahi Di sini Gimana sih Cara keluarga mendidik Gimana pola asuh Yang baik untuk anak-anak Nah kita tahu bahwasannya Pola asuh itu ada empat Demokratis Otoriter Masa bodoh Dan memanjakan Nah di antara empat Pola asuh ini Pola asuh nomor empat Yaitu yang memanjakan Yang Yang Kata Orang-orang ahli Itu yang menyebabkan Munculnya generasi strawberry ini Karena memanjakan itu kayak Seolah-olah Orang tuanya itu punya konsep Oh Aku dulu pernah susah-susah Jangan sampai Anakku ngelakuin Hal yang susah Yang pernah aku Yang pernah aku Rasain gitu Padahal di satu sisi itu Gimana ya Kayak gak salah gitu loh Kalau anak diajarin Rasanya berjuang Gimana sih Anak itu Gak salah juga Kalau anak Dirasain Gimana rasanya berjuang Rasain kesulitan-kesulitan Karena dari kesulitan-kesulitan itu Otomatis Secara gak langsung Anak-anak itu akan belajar Gitu Dan kita udah tahu ya Ustadz Hakim Pas di kelas Pas pelajaran Ustadz Arabiah itu Pernah bilang Metode Mendidik Salah satunya Yang paling baik Adalah dengan Bersikap Lemah-lembut Penyayang kepada Anak-anak Tapi disitu Ustadz Hakim Juga Wanti-wanti kita Di dalam Kita bersikap Baik Menyayangi Mengasihi Anak-anak kita juga Jangan lupa ada Doabit-doabitnya Ada batasan-batasannya Di satu sisi Kita emang Dianjurkan Banget buat Bersikap Baik Penyayang Lembut kepada Anak Tapi juga Jangan lupa Ada batasan-batasannya Di satu sisi Kita harus Bersikap tegas Kepada anak Di satu sisi Kita harus Ada kalanya Kita gak harus Nyayang-nyayangin terus Gitu loh Gak harus manjang-manjangin anak Jadi Istilahnya kayak Intinya ya Ada batas-batasannya Berarti kita harus tahu Kapan waktunya kita Membanjakan Kapan dia harus Ditegaskan Biar anak juga Ngerti Caranya berjuang Biar anak itu Juga Tahu Rasanya Belajar jadi Sebuah kesalahan Kalau anak Berbuat kesalahan Tapi dibiarin Malah disayang-sayang Ini kayak Seolah-olah Membenarkan Suatu kesalahan Dan ini itu Enggak benar Padahal Amar Maruf Nahimungkar Itu perlu Dimanapun Entah itu Di luar Maupun di dalam Keluarga itu sendiri Kalau anak Berbuat kesalahan Jangan dibenerin Jangan di Apa ya Jangan di Ya lah Gak apa-apa Jangan dihitungin Ditekesin Soalnya Setiap manusia itu Memiliki masalah Yang berbeda-beda Dan setiap zaman itu Pasti Berbeda Masalahnya Jadi harus Benar-benar Dipersiapkan Ya Generasi Harus kuat Ini aku juga Belum terlalu expert Cuma Bismillah Aku nyambahin disini Semoga Dari apa yang aku Sampaiin aku Jadi istilahnya Buat Buster sendiri Buat aku Buat nasihat sendiri Buat aku juga Buat gelap Besok kalau kita punya Anak-anak nanti Amin Itu Terus Faktor yang kedua Sekolah Ya Madrasah Jadi Madrasah Itu kan Ada Guru Ada murid Ada Materinya Ada metodenya Nah disini Guru yang Kurang maksimal Metode yang Kurang pas Dalam Melaksanakan Metodenya itu Atau materi yang Kurang pas Disampaikan itu Juga ini berpengaruh Kepada Munculnya Generasi-generasi Strawberry ini Ini gak Dibahas Panjang lebar disini Nanti kita Bahas Lumayan Panjang pas Nanti kita Bicarain tentang Apa itu Tentang nanti Ya nanti Iya nanti Insya Allah Jadi istilahnya Intinya kayak gitu Sekolah juga Berpengaruh Kemudian Yang gak kalah Penting juga Faktor internal Dari diri kita Sendiri ini Meskipun Orang tua Sudah Bener pola Asuhnya Meskipun Nanti Madrasah Sudah Apa ya Maksimal Dalam Melaksanakan Peran-perannya Guru sudah Maksimal Dalam Melaksanakan Peran-perannya Materi yang Diajarkan Sudah Sudah Pas Tapi ketika Seseorang Tidak Memunculkan Rasa Kesadarannya Tidak Memunculkan Kesadaran Untuk Mengamalkan Apa-apa yang Gurunya Tuturkan Apa-apa yang Orang tuanya Katakan Itu juga Akan sia-sia Gitu loh Benar-benar Ilmu tanpa Amal Bagikan Pohon Tanpa Buah Jadi kalau Kita dapat Ilmu Kalau kita Gak ada Kesadaran Buat Ngamalin Ilmu Itu Ya Udah Sama Aja Gitu Jadi emang Faktor yang Paling Mening Juga Dari Dari Kita Sendiri Disamping Apa Namanya Sekolah Berpengaruh Keluarga Berpengaruh Oh iya Lupa Media Sosial Juga Berpengaruh Jadi media Sosial Itu Kata Ustadz Felix Media Sosial Itu Ibarat Pisau Bermantaganda Jadi di Satu Sisi Ada Baiknya Tapi Juga Ada Buruknya Nah Kalau kita Tidak Bisa Mengontrol Diri Kita Untuk Apa Ya Istilahnya Beradab Melakukan Apa Ya Etika Etika Dalam Media Sosial Itu Juga Nanti Pengaruh Buruknya Bakal Nimpak Diri Kita Contohnya Di media Sosial Itu Di sana Tempatnya Flexing Pamerah Keberhasilan Selebrasi Kalau Dari kita Sendiri Tidak ada Kesadaran Tidak ada Apa Ya Istilahnya Kayak Rasa Udahlah Kita Tau Gitu Orang Memerin Keberhasilan Juga Dia Di belakangnya Juga Ada Usaha-usaha Yang Dia Laksanai Nah Kalau Orang Tidak Punya Kesadaran Dalam Hal itu Dia Kena Rasa Malah Nyalah Nyalahin Dirinya Menyalahkan Menyalahkan Dirinya Nanti Iri ke Orang Lain Aduh Aku kok Orang Itu Udah Bisa Ini Itu Aku Belum Bisa Apa-apa Jadi Kalau Dia Nyalahin Dirinya Ujung Dia Miner Ujung Dia Ngelakuin Apa-apa Malah Rukinya Nanti Dia Sendiri Benar Benar Gitu Kurang Lebih Faktornya Ya Biasanya Orang Kayak Gitu Apa Namanya Padahal Yang Kita Ketau Bahwa Allah Itu Telah Menentukan Kesuksesan Tiap Orang Berbeda Berbeda Jam Terbangnya Itu Beda Beda Jadi Kita Harus Suka Paham Alang Seperti Itu Benar Oh Ya Pemirsa Basket TV Rahmati Oleh Allah Bahwa Tadi Faktor Faktor Kemunculan Genasi Soberi Itu Ada Dua Faktor External Dan Internal Dan Ya Aku Juga Berpendapat Sama Kakak Faktor Yang Tidak Kalah Penting Juga Faktor Internal Itu Benar Kita Harus Memiliki Kesadaran Kita Harus Memiliki Apa Ya Kita Tau Tujuan Kita Dikiptakan Dunia Ini Untuk Apa Untuk Ibadah Untuk Hal Yang Lain Dan Kita Juga Harus Memiliki Prinsip Dalam Agama Kita Dalam Islam Yang Allah Ajarkan Banyak Sekali Dalam Al-Quran Motivasi Untuk Selalu Berjuang Kesulitan Selalu Ada Kemudahan Itu Ulang Dua Kali Dan Allah Tidak Memberikan Beban Di Luar Kemampuan Hambanya Insya Allah Semuanya Ada jalan Keluarnya Pasti Yang Mending Kita Berusaha Dan Ada Nggak Karakter Generasi Stoberi Yang Melekat Pada Diri Kita Jika Belum Ada Alhamdulillah Dan Kita Harus Selalu Membentengi Diri Kita Agar Kita Tidak Termasuk Dari Generasi Stoberi Tadi Karakternya Disebutkan Kita Interveksi Diri Dan Jika Ada Dari Kita Saudara-saudara Kita Yang Sudah Terjangkit Dalam Generasi Stoberi Ini Harus Cepat-cepat Jadi Alumni Jangan Gimana Apa Namanya Peradaban Islam Dan Negara Kita Jadi Cepat-cepat Jadi Alumni Bagaimana Cara Mencegah Dan Menanggulangi Agar Generasi Stoberi Ini Tidak Semakin Banyak Dan Banyak Alumni Jadi Ngomong-ngomong Tentang Jalan Keluar Aku Ingat Ini Aku Dulu Pernah Baca Ada Pepatah Bilang Gini Jangan Kamu Salahin Gelapnya Malam Gak Akan Ada Manfaatnya Kalau Kamu Pengen Terang Benderang Yaudah Nyalain Lulin Paham Gak Gak Ada Manfaatnya Kalau Kita Ngelihat Apa Namanya Dampak-dampaknya Generasi Stoberi Itu Gak Ada Manfaatnya Gini Ngelihat Buru-burunya Aja Tapi Kita Harus Fokus Ke Cara Penyelesaian Benar Gak Usah Berlama-lama Ke Keburukannya Itu Yaudah Kita Fokus Ke Solusinya Kalau Kita Pengen Generasi Stoberi Itu Selesai Gak Ada Lagi Banyak Alumni Tadi Yang Ngomong-ngomong Tentang Solusi Juga Pastikan Gak Jauh Beda Dari Penyebab Penyebab Kita Bahas Satu-satu Tadi Kan Penyebab Pertama Keluarga Gimana Caranya Solusi Dalam Keluarga Itu Biar Generasi Stoberi Tidak Semakin Berkembang Bia Oke Kita Mulai Dengan Jadi Keluarga Itu Di Dalamnya Harus Terpenuhi Tiga Unsur Tiga Unsur Yang Orang Tua Itu Wajib Penuhi Kepada Anak-anaknya Tiga Unsur Oke Tiga Yang Pertama Unsur Akal Yang Kedua Jasad Yang Ketiga Ruh Oke Kita Bahas Satu Yang Pertama Adalah Akal Ya Akal Ini Akal Kita Harus Menumbuhkan Jiwa-juang Menumbuhkan jiwa-juang Oke Yang akal ini Istilahnya Benteng pertama Yang harus Orang tua Berikan kepada Anak-anaknya Seorang anak Itu Jangan Sampai Dibiarkan Dia Tidak Pernah Merasakan Bagaimana Caranya Menyelesaikan Sebuah Masalah Jadi Anak Itu Harus Diajak Diskusi Harus Diajak Berfikir Sejak Dini Bahkan Dilatih Kalau orang Sudah Dilatihkan Insyaallah Lama-kelamaan Dia akan Terbiasa Bahkan Bisa Saja Dia Mengembangkan Apa-apa Yang sudah Dia ketahui Dan Tugas ini Tentang Akal Ini Mengembangkan Akal Ini Sepenuhnya Bukan Sepenuhnya Lebih Dibebankan Kepada Ayah Karena Kita tahu Bahwasannya Ayah Itu adalah Makhluk Yang Istilahnya Kayak Logikanya Lebih Main Jadi Ini Benar-benar Tugas Seorang Ayah Lebih Ke Ayah Yang Wajib Menumbuhkan Berperan Berperan Menumbuhkan Mengembangkan Akal Si Anak Itu Tadi Dikembalkan Anaknya Akalnya Jangan Sampai Dia Tidak Pernah Merasakan Bagaimana Caranya Menyelesaikan Sebuah Masalah Bagaimana Caranya Harus Bertahan Jadi Harus Dibiasakan Sejak Berarti Diminta Apa ya Meminta Pendapat Anak tersebut Tentang Problematika Sering Diskusi Kepada Anak Itu yang Pertama Terus Yang kedua Adalah Jasad Kalau Jasad Ini Insya Sudah Ma'ruf Sudah Sudah Tahu Kalau Jasad Berarti Harus Memenuhi Makanan Dengan Yang Makanan Bergisi Lima Sehat Lima Sempurna Seolah Raga Istrihat Yang Cukup Ini Ma'ruf Jasad Harus Dijaga Kesehatannya Kemudian Yang ketiga Yang paling penting Ini adalah Ruh Kita Kita tahu Bahwasannya Ruh Ini Adalah Unsur Terpenting Dalam Jiwa Kita Pengaruh Baik Atau Buruknya Seseorang Tergantung Dari Ruh Seperti Apa Tugas Orang Tua Bagaimana Mengenalkan Anak Kepada Sang Penciptanya Bahwasannya Allah Maha Baik Bahwasannya Allah Maha Penolong Allah Tidak Pernah Menelantarkan Hambanya Ini harus Benar-benar Ditanamkan Ke Anak Sejak Dini Biar Anak-anak Nanti ketika Sudah besar Dia menemukan Sebuah Tantangan Dia merasa Oh Aku punya Allah Oh Allah Maha Baik Oh Allah Pasti Menolong Aku Tidak Boleh Nyerah Gini Aja Aku Punya Allah Kok Istilahnya Kayak Gitu Dan Ini Sudah Dibuktikan Ketika Negara Kita Indonesia Yang kita Cintai Ini Berjuang Memerdekakan Bangsanya Jadi Di awal-awal Indonesia Merdeka Itu Ternyata Di balik Merdekanya Indonesia Ada Santri-santri Yang emang Benar-benar Berjuang Di sana Dan kita Tahu bahwasannya Santri itu Adalah orang-orang Yang ruhnya Dibos Di apa ya Kayak Ditekankan Gitu loh Kan Kalau Di pondok Kan Harus Harus Sholat Lima Waktu Harus Sholat Fardu Lima Waktu Harus Tepat Waktu Habis itu Ada Shomsunah Ada Giamulail Ada Sholat Duhal Kayak Gitu kan Jadi Istilahnya Ruh mereka Sudah Dikuatkan Dan dengan Ruhnya Yang kuat Itu Para Santri Bisa Melawan Penjajah Untuk Memerdekakan Indonesia Insya Dan Ini Salah Salah Satu Rahasia General Sudirman Kenapa Kita Kan Juga Tau Ya General Sudirman Itu Beliau Itu Pas Perang Itu Dalam Keadaan Sakit Bahkan Dibilang Itu Digotong Karena Benar Ternyata Saat Perang Itu General Sudirman Kondisinya Sedang Sakit Tipes Nah General Sudirman Ini Tetap Bersih Kekeh Mau Ikut Perang Karena Beliau Mempunyai Ruh Yang Kuat Setelah Diteliti Biografinya Ternyata General Sudirman Ini Beliau Mempunyai Dua Kebiasaan Yang Tidak Pernah Beliau Tinggalkan Yaitu Siam Dan Kiam Masya Allah Jadi Itu Dibalik Orang-orang Yang Hebat Ternyata Ada Ruh Yang Kuat Benar Benar Siam Dan Kiam Itu General Sudirman Para Santri Itu Benar Membuktikan Kalau Ruh Itu Yang Paling Berperan Dalam Membuktikan Dalam Menentukan Baik Atau Buruknya Seseorang Gitu Kemudian Itu kan Yang pertama Keluarga Jadi Ini tugasnya Keluarga Tadi Kurang lebih Seperti itu Kemudian Dilanjutkan Dengan Sekolah Nah Kalau Sekolah Ini Mempunyai Tiga Angel Yang Harus Ada Di Sebuah Madrasah Kalau Madrasah Sudah Mempunyai Tiga Angel Ini Insya Allah Madrasah Baik Apa Itu Ada Ulama Al-Quran Dan Sejarah Dan Insya Allah Ibn Abbas Semuanya Sudah Memenuhi Kriteria Itu Al-Quran Ada ya Setiap pagi Ada halakoh Kemudian Sejarah Sejarah Ini juga Ditekanin Disini Benar-benar Sejarah Yang benar Enggak Sejarah Yang salah Kemudian Ada Ulama Kita tahu Bahasanya Disini Guru-gurunya Ulama Guru-gurunya Dosen-dosennya Luar biasa Masya Allah Masya Allah Semuanya Emang Benar-benar Mantap lah Insya Allah Enggak diragukan lagi Ilmu pengetahuannya Dan kualitasnya Dan ini juga Sudah dibuktikan Dengan adanya Muhammad Al-Fatih Nah Muhammad Al-Fatih Ini istilahnya Kalau boleh aku bilang Adalah Bukti Keberhasilan Madrasah Dan keluarga Dalam Mencetak Orang yang hebat Karena kita tahu Bahasanya Saat kecil Muhammad Al-Fatih itu Hafal Al-Quran Umur 8 tahun Dan memulainya Sejak umur 6 tahun Jadi dalam kurun waktu 2 tahun saja Muhammad Al-Fatih sudah Bisa Menghafal Al-Quran Aduh malu Jadi Sadar umur Aduh jadi Proveksi diri Ini Ini cerita sedikit ya Ya boleh Jadi Muhammad Al-Fatih itu Di umur 6 tahun Ayahnya itu Menitipkan Muhammad Al-Fatih Kepada Salah satu Ulama Yang Benar-benar ulama Masya Allah Namanya adalah Sheikh Ahmad Kalau A'ak Syamsuddin Itu yang sejarah nanti Kalau yang Quran ini adalah Sheikh Ahmad Kuroni Dan ternyata Setelah diteliti Ternyata Sheikh Ahmad Kuroni ini Nasabnya Bersambung sampai Abu Bakar Masya Allah Nah disini Emang benar-benar terbukti ya Dengan kualitas A'ak Syamsuddin Yang benar-benar Eh maaf Dengan kualitas Ulama Yang bernama Sheikh Ahmad Kuroni Yang benar-benar Masya Allah Kemudian Dengan fondasi Pertama yang diberikan Yang diajarkan kepada Muhammad Al-Fatih Yaitu Al-Quran tadi Emang benar-benar Nanti bisa menjadikan Muhammad Al-Fatih Yang di umur 21 tahun ini Bisa menaklukan Klan Statinopel Kembalikan tadi ya kak 21 tahun Dan fokus-fokus Pada healing Ini sudah penaklukan Masya Allah Umur 21 tahun ini Masih mudah banget Nah itu kan yang pertama Al-Quran Dan kedua Ulama 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 sama Al-Quran Sudah terpenuhi ya Di Muhammad Al-Fatih itu Kemudian selanjutnya Di saat Muhammad Al-Fatih Umur 16 tahun Muhammad Al-Fatih itu Sudah bisa menguasai 8 bahasa Masya Allah 8 bahasa Jadi alurnya kayak gini Kan mulai belajar Dari umur 6 tahun Sama Sheikh Ahmad Qurani Belajar Quran Buat Apa Pondasinya Selama 2 tahun Sampai umur 8 tahun Setelah itu A'aksyam Afwan Muhammad Al-Fatih Dititipkan kepada Sheikh A'aksyam Sudin Nah ternyata A'aksyam Sudin ini Setelah diteliti Biografinya Beliau itu emang Benar-benar Ilmuwan Pakar bahasa Pakar bahasa Pakar sejarah Geografi Semuanya bisa Dan Yang pertama kali A'aksyam Sudin Ajarkan kepada Muhammad Al-Fatih Adalah janji-janji Rasulullah Berserta si rohnya Masya Allah Nah sejarahnya Dapet nih Mentalnya Muhammad Al-Fatih Dibentuk dengan si roh Jadi A'aksyam Sudin itu Ngomong gini Ke Muhammad Al-Fatih Muhammad Al-Fatih Aku kabarkan Kepadamu Ada satu janji Rasulullah Yang Benar-benar Akan terjadi Nah Janjinya apa Yaitu Konstantinopel Akan ditaklukkan Oleh Tentara Pasukan yang terbaik Dan pemimpinnya Adalah pemimpin terbaik Kemudian dilanjutkan Ayahmu sudah mencoba Ternyata belum bisa Kakekmu sudah mencoba Ternyata belum bisa Dan aku melihat Bahwasannya Kamu adalah orang yang Rasulullah sebut Dalam janjinya itu Nah Sekitika dong Langsung kayak Aduh Aku kayak seolah-olah Langsung dikasih Kayak Beban kayak gitu loh Bukan beban sih Asalnya kayak Semangat gak sih Semangat Mentalnya udah kebentuk Kepercayaan diri Bahwa dia pasti bisa Sama gurunya udah percaya Diulang-ulang Setiap hari Diingetin kayak gitu terus Gimana mentalnya Gak kebentuk Sesuper itu Karena diingetin kayak gitu terus Jadi kan Muhammad Al-Fatih Jadi sadar nih Oh Aku dikasih kepercayaan Bahwasannya Aku bisa naklukin Konstantinopel Berarti aku Kalau punya tujuan yang besar Otomatis Usaha-usaha aku Juga harus besar Harus lebih besar Kan tadi kan udah Sadar nih Kalau dia bakal Insya Allah jadi Penakhluk Konstantinopel Jadi langkah-langkah pertama Yang dia lakukan adalah Dia menguasai bahasa Karena dia Sadar Aku gak bakalan bisa Ngumpulin pasukan yang hebat Kalau aku gak bisa Kalau aku gak paham Sama bahasanya mereka Bener-bener Bener juga sih ya Dia pakai isyarat ya kak Kalau gak pembahasanya Jadinya dia Menguasai bahasa itu Sampai dia umur 16 tahun Kan Kemudian Luar biasa Yang gak kalah Pentingnya juga Yang gak kalah menariknya juga Ternyata Muhammad Al-Fatih ini Tercatat bahwasannya Dia gak pernah meninggalkan Solat tahajud Rawatib Dan Sof solat subuh paling depan Sama yang beliau meninggal Masya Allah Nah iya Disini Emang Bener-bener Apa ya Bukti yang nyata gitu loh Biasanya peran keluarga Kan jadi Jadi ini kayak istilahnya Keluarga Sama madrasah ada Paket komplit ya kakak Paket komplit Ada peran kolaborasi Bener-bener Tadi kan Orang tuanya kan juga Milihin Buat Ulama Mana sih Yang pantas Yang cocok Buat Muhammad Al-Fatih Nah dengan orang tua Yang Bisa memilihkan Guru madrasah Yang terbaik buat anaknya Insya Allah Gak akan sia-sia gitu loh Madrasah yang dipilih juga Kan udah Bener-bener Apa ya Kalau udah dipilih kan Insya Allah Gak salah gitu Yang terbaik Jadi ini kayak kolaborasi Antara Orang tua Dan madrasah Bener-bener Jadi kayak Emang Ini udah dibuktiin Jadi Ayo Kita buktiin lagi Udah ada potretnya nih Jadi kita langsung Apa ya Ibaratkan yaudah Tinggal Tinggal mengikuti aja ya kak Jalannya Langkah-langkahnya Gimana nih Biar jadi bisa Alfati yang Sekarang Alfati zaman now Aku juga ingat Ada perkataan kayak gini Aku Emang Bukan Bukan Saya Sebentar Aku ingat-ingat dulu Kita Gak apa-apa Bukan jadi Muhammad Al-Fatih Tapi usahakan Kita pasti bisa Untuk melahirkan Generasi-generasi Alfati Bismillah Dengan peran kita Yang Insyaallah Dengan peran kita Nanti Dengan bekal kita Saat ini Bisa mencetak Generasi-generasi Yang hebat Seperti Muhammad Al-Fatih Itu Udah lah Generasi suram tadi Dengan Generasi Alfati Gimana Biar Emang Gimana ya Keadaan Yang suram ini Berubah menjadi damai Tentram Seperti itu Jadi kayak Kalau dipiru-piru sih Emang Apa ya Kayak sedih gitu loh Kalau Ngelihat kondisi Indonesia Ngelihat kondisi Islam Saat ini Apalagi Becerai-berai ya Jadi kayak emang Harus Bener butuh-butuh Orang-orang yang Mau berjuang Buat Mengembalikan Peradaban Demi Terwujudnya Islam Rahmatan Al-Alamin Di dunia ini lagi Bener-bener Udah ilang lama banget nih ya Kak Rahmatan Lil Sebenarnya siapa sih Yang mau Kalau dunia ini Harus Selamanya Dalam kegelapan Kan gak mau kan Kalau kegelapan itu Kalau Kemunduran itu Kita rasakan Terus-menerus Jadi Siapa lagi Kalau bukan kita Yang harus berjuang Siapa lagi Kalau bukan kita Kapan lagi Kalau bukan sekarang Insya Allah Ya bener Itu Itu Tadi tentang Sekolah Sama terasa ya Yang gak kalah penting Ini juga Faktor internal Faktor internalnya Tadi Kita bahas Buat diri kita sendiri Buat aku Khususnya Dan teman-teman Mahasandri Sekalian Kita tahu Aku juga tahu Aku belum tahu Kita serius nih Jadi Kita berjuang disini Emang Gak mudah Kita Kita disini Emang benar-benar Butuh perjuangan Yang ekstra Sesulit Apapun Yang Ada disini Mau gak mau Harus kita hadapi Jadi Bismillah Ayo kita Kuatkan langkah Kita lagi Bismillah Ayo kita Berjuang Bersama-sama lagi Tumbuhkan lagi Kesabaran kita Kuatkan lagi Diri kita Tumbuhkan kesadaran lagi Kepada diri kita Memperbaiki niat Memperbaiki niat Iya Bismillah Dengan Apa ya Susah-susahnya kita disini dulu Kita bersusah payah disini Insya Allah gak akan Berbuah sia-sia kok Nanti Jadi bersabar dulu Kita disini Membekali diri kita Sebaik mungkin Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas diri kita Melaksanakan Apa ya Hal-hal yang nanti Bisa menunjang Perjuangan kita ke depan Karena hakikat Hidup adalah berjuang Ini tergantung kita Memperjuang dalam keburukan Atau dalam kebaikan Kita tahu Biasanya Orang-orang di luar sana Juga bersusah payah Dalam menjatuhkan kita Maka disini kita juga Harus bersusah payah Benar-benar Iya dalam mempertahankan Kita Dalam mempertahankan Generasi Islam Dalam mempertahankan Apa ya Kemakmuran Islam Di muka bumi ini Makanya disini Bismillah Gak apa-apa Kita susah-susah dulu sebentar Kita susah payah dulu sebentar Disini Bismillah Nanti Ketika Sudah saatnya Kita maksimalkan peran kita Kita disini semua adalah Calon guru Kita semua disini adalah Calon orang tua Makanya disini kita Membekali diri kita Sebaik mungkin Ketika nanti kita sudah Bertemu kepada titik Dimana kita harus Menjalankan peran itu Kita bisa melaksanakan Peran itu Dengan maksimal Jadi kita sudah siap ya kak Ketika nanti kita terjun Sudah waktunya kita Di masyarakat Di keluarga kita sendiri Jadi kita benar-benar Sudah setahun nih Kita harus ngapain Jangan keluar-keluar Dari mahat Langap longo Bingung aku ngapain Akhirnya di rumah Diam-diam aja Kan Aduh itu Gak bermanfaat sekali Bismillah Meskipun Ini sih yang aku tekanin Ya Allah Meskipun kita susah-susah Dulus ini Gak apa-apa gitu Gak apa-apa Sabar dulu sebentar Nanti insya Allah Buah manisnya Akan kita rasain gitu loh Demi masa depan yang cerah Jangan menyerah Benar-benar Oh iya Berarti apa namanya Kita juga harus tahu juga nih kak Hakikat kita hidup Di dunia ini kan Al-Cyptaka untuk beribadah Ya sip Itu Kita ada disini untuk beribadah Maka Gak usah bingung gitu Itu loh Apa yang mau kita laksanain disini Benar Udah kalau kita ngerti Kalau orang udah ngerti tujuan hidup dia Dia gak akan bingung Udah deh Gak ada yang namanya overthinking Gak bakal ada istilah Quarter life crisis Itu gak ada Kalau orang memahami Tujuan dia hidup Saunya Allah cuma Memerintahkan itu Ibadah Beribadah Ya udah Apa namanya Segala hal Segala cita-cita Bahkan yang kita laksanain Jangan jauh-jauh Dari yang namanya Ketaatan Ibadah kepada Allah Gitu Ya benar Kita selalu niatkan Entah itu Apa namanya Perbuatan yang Adat Yang ibadah Tidak ada ibadah Tapi kalau kita niatkan Untuk ibadah Untuk Untuk agama Insya Allah juga Bernilai pahala Itu juga Kita harus ketahui bahwa Hakikat dunia ini Adalah tempatnya capek Ada hadis yang menyebutkan Bahwa Dunia itu adalah Surga bagi orang-orang kafir Sedangkan Apa ya Sedangkan Surga adalah Dunia adalah Surga bagi orang-orang kafir Dan Surganya Aherat Sorry Nah ini Aku ingin Nah Dunia ini adalah penjara Bagi orang-orang mukmin Sedangkan Dunia itu adalah Surga bagi orang-orang kafir Ya benar Jadi kita udah tau nih Hakikat dunia ini Emang tempatnya capek Tempatnya berjuang Yaudah Kita berjuang Dengan Sampai berjuang terus-terus Sampai Allah bilang Saatnya kamu pulang Dan pulangnya Pulang ke surga Karena kita udah bener-bener maksimal Disini berjuangnya Gitu Jadi ketika kita Dihadapi masalah Yaudah kita Tau Di dunia ini Kita Untuk Beribadah gitu Terus juga Emang untuk capek-capek Jadi jangan Merasa Ih kok capek banget Kok Masalah terus Masalah satu lalu selesai Datang lagi masalah lain Butuh healing 6 bulan Nah itu kan Kayak Enggak Harusnya kalau kita tau tujuan kita Kita tau hakikat dunia ini Kita pasti Yaudah Allah udah pilih aku Di dunia ini Pasti aku Bisa menghadapi Semua masalahnya Masalah yang datang Kayak gitu Bener-bener Alhamdulillah Pemirsa Ibaskat TV Yang rahmati oleh Allah Nah kita Sudah berada nih Di penghujung acara Dan semoga Apa yang disampaikan oleh Kak Hena Dan Aldila Semoga bisa bermanfaat Terutama untuk diri kita sendiri Untuk masantri Dan untuk Pemirsa Ibaskat Dimanapun Berada Amin Amin Insya Allah Wahumma amin Amin Kami pamit undur diri Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf jika ada kesalahan Entah dari tutur kata yang Kurang tertata Tutur kata yang kurang tertata Maupun dari perbuatan yang Disengaja Kami mohon maaf Sebesar-besarannya Dan kami harap Semoga semua ini akan Berbuah kemanfaatan Itu yang paling saya tekankan Bener Nah Jika ada kesalahan itu Datangnya dari diri kita pribadi Jika ada kebaikan Mata-mata iduhanya datangnya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kami pamit undur diri Ilaliko Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh